Intro Pagi anak-anak, gimana kabarnya? Semoga tetap bersuka cita ya Nah sebelum kita memulai chapel hari ini Ibu mau mengajak kalian untuk lipat tangan, tutup mata Kita mau berdoa kepada Tuhan, minta pimpinan Tuhan Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan atas segala kasih yang kau berikan pada kami Kau Tuhan berikan kami kesempatan untuk menikmati hari yang baru ini Bapak Sebelum kami memulai chapel ini, Tuhan berkati kami Berikan kami hati dan pikiran yang mau mendengarkan dengan baik chapel pagi ini Dalam tanganmu Tuhan, kami serahkan doa ini Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Oke anak-anak, sekarang ibu mau mengajak kalian semua Untuk bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Kudaki-daki ke gunung yang tinggi Kudaki-daki ke gunung yang tinggi Tarung, 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 let clients Mengelingkasi barang oli di jamu Tangan-tangan Jesus yo Kbus sesertaku Tarung-parung, tarung-parung, terung-parung, temuk langkasan Hari selang-selang, selang-selang, dalam salganya Take-take, intake-take kau di sungai Yesus ku serta ku Kalau kau ada Di kiri kau ada Di atas dan di bawah kau ada Di suka kau ada Di dukaku kau ada Di dukaku kau ada Di kiri kau ada Di atas dan di bawah kau ada Di suka kau ada Di dukaku kau ada Karena engkau lah Yesus ku Nah anak-anak sebelum kita mau mendengarkan pembentuhan Mari kita mempersiapkan hati kita Dengan menyanyikan lagu seperti Rusa Rindu Terima kasih 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 Namanya Hana Siapa sih Ibu Hana ini? Ibu Hana adalah istri dari Bapak Elkanah Bapak Elkanah begitu mengasihi Ibu Hana Tetapi ternyata rupanya Tuhan belum mengharuniai anak kepada keluarga ini Meskipun sudah menikah cukup lama Ternyata Tuhan belum memberikan anak kepada keluarga ini Nah hal ini membuat Hana sedih Apa yang membuat Ibu Hana bersedih? Yang membuat Ibu Hana bersedih adalah Pada masa itu ketika seorang perempuan sudah menikah Tapi belum memiliki anak Itu dianggap Aik Aik itu adalah sesuatu yang sangat memalukan Nah hal ini yang membuat Ibu Hana bersedih Selain itu Ibu Hana tidak tahan dengan perlakuan istri Pak Elkanah yang lain Setiap hari Ibu Hana selalu dicelah karena belum memiliki anak Lalu apa yang dilakukan Ibu Hana? Apakah Ibu Hana terus-terusan kecewa? Terus-terusan bersedih? Ternyata tidak Ibu Hana melakukan satu hal yang tepat Yaitu Ibu Hana datang dan berdoa kepada Tuhan Dia datang kebaik Allah dan terus berdoa Tanpa dia sadari dan mulutnya terus mengeluarkan kata-kata doa Sehingga ketika Ibu Hana sedang berdoa Imam Eli Kalau sekarang kita kenal dengan pendeta Dia mengira bahwa Ibu Hana ini sedang mabuk Karena dari mulutnya keluar kata-kata yang Bapak Eli tidak pahami Tetapi Ibu Hana berkata kepada Bapak Eli Bahwa dia sedang tidak mabuk Tetapi dia sedang mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan Dia mengungkapkan rasa sedihnya kepada Tuhan Dia mengungkapkan rasa cemasnya kepada Tuhan Nah Imam Eli memahami apa yang sedang terjadi terhadap Ibu Hana Dan akhirnya Imam Eli mengatakan kepada Ibu Hana Imam Eli memberkati Ibu Hana dengan berkata Pergilah Allah Israel akan memberkati apa yang kau doakan kepada Allah Lalu Ibu Hana kembali ke daerahnya Dia bertemu suaminya Dia berhidup bersama-sama dengan suaminya Dari hari ke hari Dan satu tahun kemudian Sesuatu terjadi atas Ibu Hana Sesuatu yang selama ini dia doa-doakan Apa yang sedang terjadinya? Ternyata Tuhan mengaruniai Ibu Hana Dengan seorang anak laki-laki yang dia beri nama Samuel Yang artinya aku telah memintanya daripada Tuhan Luar biasa bukan? Suatu hari Bapak Elkana mengajak seluruh anggota keluarganya Untuk mengadakan korban persembahan kepada Allah Tetapi pada saat itu Ibu Hana tidak mengikutinya Karena ada suatu hal Tetapi Ibu Hana berkata kepada suaminya Jika nanti anaknya lepas sapi Maka Ibu Hana akan membawa anak itu ke rumah Tuhan Sampai tiba saatnya Ibu Hana dan Bapak Eli Akhirnya mengantar Samuel ke rumah Tuhan Dia menyerahkan Samuel ke rumah Tuhan Dengan tujuan apa? Agar hidup Samuel dipakai oleh Tuhan Untuk melayaninya Setelah itu Ibu Hana sujud dan berdoa kepada Tuhan Kenapa Ibu Hana melakukan hal ini? Karena Ibu Hana tahu bahwa Samuel adalah miliknya Tuhan Yang dia minta melalui doa Sehingga ada kerinduan dalam hatinya Supaya Samuel melayani Tuhan Nah itu tadi Kisah seorang Ibu yang menyatakan kerinduannya kepada Tuhan Melalui doa dan perbuasanya Nah kita semua ketika ingin menyatakan kerinduan kepada Tuhan Juga harus dinyatakannya ke dalam doa Dan juga dalam kehidupan sehari-hari Nyatakan semua kerinduanmu Nyatakan semua keinginanmu kepada Tuhan Melalui doa Mari kita berdoa Bapak yang baik kami bersyukur untuk firmanmu pada hari ini Biarlah kami boleh menjadi orang-orang Yang mau menyatakan kerinduan kami kepada engkau Melalui doa dan melalui tindakan-tindakan kami Terima kasih Tuhan Engkau akan tolong kami Engkau akan mampukan kami Untuk terus mengandalkan engkau Di dalam nama Tuhan kami Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Kau nyatakan anugeramu Buatku hidup Kau berikan ku hati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!